Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel zona kimia channel yang akan membantu anda memahami materi-materi pelajaran kimia kali ini masih membahas tentang senyawa turunan hidrokarbon kali ini yang kita bahas adalah asam karboksilat jadi yang kita bahas kali ini adalah tata nama ya tata nama asam karboksilat asam karboksilat adalah senyawa turunan hidrokarbon yang mempunyai ciri khas mempunyai gugus karboksil rumus umumnya seperti ini disini ada gugus karboksil kemudian asam karboksilat ini berisomer fungsi dengan ester bedanya adalah pada asam karboksilat gugus karboksilnya itu nanti berada di ujung jadi terletak pada atom C nomor 1 kalau suatu gugus karboksil itu tidak di atom C nomor 1 artinya nomor 2 dan seterusnya maka dia akan menjadi ester maka itulah asam karboksilat itu berisomer fungsi dengan ester kalau ester seperti ini nah perhatikan pada ester gugus karboksilnya ini terletak di antara gugus alkil yang lain jadi gugus karboksilnya tidak di ujung baik sekarang kita lanjutkan ke tata nama asam karboksilat seperti senyawa turunan hidrokarbon yang lain biasanya ada dua versi penamaan yakni versi IUPAC atau versi resmi kemudian ada juga versi trivial atau nama umum kalau versi IUPAC biasanya adalah kita menamai suatu asam karboksilat itu dengan mengganti akhiran ana pada hidrokarbon alkana dengan akhiran oat pada senyawa karboksilat contohnya lihat pada bentuk pertama ini senyawa asam karboksilat dengan jumlah C nya 1 ya ada gugus karboksil disini ini namanya dari metana akhiran nanya diganti dengan oat ditambah asam karena memang asam sehingga namanya adalah asam metanoat begitu seterusnya saudara kalau C nya 2 etana menjadi asam etanoat seterusnya disini ada asam propanoat baik selanjutnya kita coba latihan untuk menamai sebuah asam karboksilat kita mulai dengan versi IUPAC terlebih dahulu perhatikan struktur pada layar pada umumnya senyawa turunan hidrokarbon atau yang mempunyai gugus fungsi pada dasarnya sama dengan penamaan hidrokarbon hidrokarbon ya baik alkana alkena maupun alkuna jadi jika anda sudah mampu atau mahir menamai hidrokarbon baik alkana alkena alkuna mestinya tidak kesulitan untuk memberi nama senyawa-senyawa turunan hidrokarbon termasuk asam karboksilat jadi aturannya tidak jauh berbeda langkah pertama tentukan rantai induk rantai induk itu adalah rantai terpanjang yang mengandung gugus fungsi dalam hal ini adalah gugus karboksil tentu saja dari penampakan di layar bisa diambil kesimpulan bahwa rantai terpanjangnya adalah ini ya kemudian ini adalah cabangnya kemudian jelas terlihat bahwa kita mulai menomori dimulai dari atom C dimana gugus karboksil itu berada nah disini sehingga ini kita nomori nomor atom C 1 ini 2 ini 3 ini 4 sehingga induknya dari senyawa ini adalah asam butanoat asam butanoat ya pemirsa ya karena C nya 4 kemudian disitu ada 2 cabang di atom C nomor 2 dan nomor 3 sama-sama metil ya jadi karena ada 2 gugus alkil yang sama kita satukan ya kemudian kita kasih angka itu ya yaitu 2 3 dimetil sehingga nama keseluruhan ya nama senyawa ini adalah jadi kita mulai dengan asam dulu asam 2 3 dimetil butanoat ya namanya adalah asam 2 3 dimetil butanoat baik selanjutnya kita pelajari tata nama asam karboksilat yang versi trivial atau versi dagang ya jika pada versi IUPAC akhiran dari asam karboksilat diturunkan dari nama algana ditambahi akhiran wat ya tapi untuk versi trivial mempunyai nama-nama khas ya sekilas mirip dengan pada waktu kita mempelajari tata nama senyawa aldehyde yang versi trivial juga ya contohnya ya jadi untuk asam karboksilat untuk asam karboksilat dengan jumlah C-nya 1 ini ya kita beri nama asam format kalau C-nya 2 asam asetat kalau C-nya 3 asam propionat C-nya 4 itu asam butirat C-nya 5 asam valerat C-nya 4 asam kaproat selanjutnya C-nya ada berapa ini 7 ya asam enantat kalau 8 asam kaprilat 9 asam pelargonat kemudian yang C-nya 10 asam kaprat baik baik perhatikan contoh yang ini ya contoh baik kita coba namai senyawa pada layar sebagai contoh ya pertama sama dengan tadi kita tentukan rantai induk yaitu rantai terpanjang yang membentuk yaitu rantai terpanjang yang mengandung gugus karboksil sini ya ini atom C-nya nomor 1 2 3 4 5 rantai induknya ada 5 C-nya induknya adalah asam valerat induknya adalah asam valerat C-nya 5 kemudian disini ada 2 cabang yaitu metil pada atom C nomor 4 kemudian atom C nomor 3 ingat untuk versi trivial penomoran atom C tidak menggunakan angka tetapi menggunakan simbol alpha beta gamma atau atom C setelah atom C yang mengikat gugus karboksil ini kita beri simbol alpha ini alpha kemudian yang ini beta kemudian yang ini gamma kemudian kita lihat bahwa gugus metilnya terletak pada atom C beta dan gamma sehingga namanya adalah asam beta gamma dimetil valerat sekali lagi asam beta gamma dimetil valerat